Pertoritas jasa keuangan membuat roadmap pengembangan bisnis keuangan syariah nasional, untuk itu OJK bekerja sama dengan Bank Dunia dan Islamic Development Bank. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mulya Manhadad mengatakan, setelah melakukan evaluasi mengapa kesenjangan antara industri keuangan konvensional dan syariah masih besar, maka dirumuskanlah roadmap untuk keuangan syariah agar bisa berkontribusi lebih untuk mendorong perekonomian di Indonesia. Salah satunya sebagai sumber pembiayaan infrastruktur di tanah air. Selama ini sumber pembiayaan infrastruktur masih hanya berkutat pada pembiayaan konvensional, dengan menggandeng Islamic Development Bank akan tergali alternatif dan solusi terhadap kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang bisa digunakan oleh pemerintah. OJK telah menyiapkan roadmap yang merangkum strategi pengembangan industri keuangan syariah untuk periode 2015 hingga 2019. Roadmap ini meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah. Evaluasi terutama melihat atau mencari gapnya. Gap itu ternyata banyak ya. Bagaimana kita bisa berharap mereka bisa memberikan kontribusi yang baik, kalau SDM-nya juga payah, modalnya juga kecil, kan begitu. Nah oleh karena itu kita identifikasi gap-gap itu, kemudian setelah gapnya itu kita identifikasi, kita tuangkan semua cara atau bagaimana kita mengisi gap itu dalam roadmap kita itu. Jadi pada dasarnya roadmap itu adalah untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada ya. Sehingga dengan demikian kita harapkan keuangan syariah ini bisa memberikan kontribusi di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya, agar ekonomi nasional kita bisa tumbuh berkembang secara baik.